Putri Geni Farouk turut berkomentar mengenai keinginan Atta dan Aurel jodohkan Fuji dengan Saai Halilintar, Sajidah dan Abkaryah buka suara mengenai hal tersebut, keduanya pun tampak kegirangan dengan menjodohkan Fuji dengan Saai Halilintar. Pasalnya selegram Fuji Utami atau lebih dikenal dengan sebutan Uti kini menjadi idola keluarga Geni Farouk di tengah-tengah kesuksesannya. Selain itu yang seperti kita ketahui selegram ternama Fuji tegaskan tak ingin lagi dapat pacar yang ribet dan menyusahkan. Hal tersebut mengacu pada pengalaman sebelumnya saat Fuji menjalin cinta dengan seorang pria. Mantan pacar Tarik Halilintar itu mengaku dirinya tak mencari pria yang kaya. Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Sebab Fuji mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, Ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Adu bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kayak ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku nggak sregnih ya, no thanks, bye, tutupnya. Sebagai informasi, Fuji tengah digosipkan memiliki hubungan spesial dengan anak dirut Pertamina yakni Raffi Mohamad Febrian Shah. Keduanya sempat terpergok pergi liburan ke Thailand beberapa waktu lalu. Momen Fuji liburan bareng anak bos Pertamina berita seleb terkini Fuji pamer liburan bareng dengan anak bos Pertamina yang bernama Raffi Febrian Shah. Momen liburan Fuji itu langsung heboh diperbincangkan oleh netizen Usai terciduk liburan bareng dengan Raffi Febrian Shah. Melalui akun TikTok fanbase Fuji, terlihat keduanya tengah duduk bersebelahan di dalam kursi pesawat bisnes klas. Usai digosipkan dengan sederet artis tampan seperti Asnawi Mangkualam dan El Rumi, rumor tersebut akhirnya terbantahkan. Belum lama ini, Fuji terciduk pergi liburan ke luar negeri bareng dengan pria yang diduga kekasihnya itu. Bukan cuma berdua, juga terlihat Fadli Faisal yang ikut berlibur bersama dengan adik bungsunya. Melansir dari akun TikTok tentang Fujian pada Selasa, 2 April 2024, video Fuji bocor saat berlibur ke Thailand menggandeng anak bos. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!